Oke bro, balik lagi di Lebar Gotang Hari ini kita kedatangan barang lagi Ini dia barangnya bro Dari Noxelic Buat kalian yang penasaran harga Atau spesies-spesies yang lebih lengkap, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi Oke bro, ini berhubung kecil bro ya Tenang bro, tenang bro Gue kasih liat dulu ya Nah, ini bro ya Kayak keliatan kan ya, keliatan Noxelic, bukan cuma ini doang bro Masih ada lagi, tunggu sebentar Ada lagi Jadi ada dua bro, dari Noxelic bro ya Oke, ini buat mouse, ini buat apa atau pak? Iya bro, ini buat headphone Jadi ini cukup bro ya Apakah cuma dua doang? Masih ada pak, satu lagi pak Tada, ini dia bagenya bro Ini dia tasnya yang ketiga bro Jadi, kita hari ini dapet apa aja? Pertama dari Noxelic, ini untuk mouse-nya Buat nyimpanin mouse Terus kedua, ini dari Noxelic juga Ini buat nyimpan headset Atau pernah penik lainnya Dan yang terakhir, ini tas gaming Buat nyimpan segala macam Termasuk mouse, termasuk headset Atau juga keyboard kalian Atau mungkin laptop gaming kalian Mungkin bisa masuk sebelah sini Oke bro, jadi ini dia produk dari Noxelic Sekali lagi, ini ada untuk mouse Ada headset Dan juga ada bag atau tasnya Kenapa ini penting? Soalnya buat kalian yang misalnya suka Pempergian ke rumah temen Atau untuk main game bareng Atau juga ke turnamen-turnamen besar Biasanya rata-rata kalian bawa keyboard sendiri Atau mouse sendiri Atau headset sendiri Jadi ini penting banget bro Yang namanya gaming gear bag ini bro Oke, yang pertama kita bakal lihat dulu Noxelic untuk mouse Oke Ini dia penampakannya Ini kayaknya dijahit bro ya Dijahit kah? Ya kayaknya dijahit ya Oke, kita lihat dalemannya Set Ada busanya juga Oke, dalemannya hijau Keren bro ya Ini juga hijau Pinggir-pinggirnya Dan ininya item bro Oke, jadi ini kayaknya cukup untuk mouse gaming kalian Mau yang kecil yang gede juga Kayaknya masuk bro Ini lumayan gede Oke, sekarang next Yang kedua penampakan untuk headset dari Noxelic Oke, ini ada Buat di bawah kemana-mana bro Jadi misalnya kalian cuma butuh headset doang di bawah Jadi kalian gak usah bawa semuanya bro Sekali lagi kalau mau headset doang Cukup bawa tas ini aja bro Jadi tas yang gede nya gak usah dibawa ya Ini soalnya udah ada ininya juga Buat selempangnya bro ya Oke Kalau kalian lihat sebelah sini Depannya kayaknya disablon Ntar gue bakalan cek Ini gampang copot apa enggak Sabar aja bro ya Kita lihat Oke, sekarang ini ada bukanya Ini belakangnya Ada kayak tas gitu bro Kayak sebelah sini ya Ada sedikit ya Bukin buat nyimpen Entahlah apa itu Kertas atau segala macam Oke, sekarang kita bakalan buka bro Kita lihat Ini headset kalian masuk sebelah sini Terus kalau sebelah sini juga Ini ada macam-macamnya bro ya Jadi selain headset Kayaknya bisa nyimpen untuk mouse juga deh bro sekalian Jadi kalau kalian butuh mouse sama headset Jadi cukup bawa ini aja bro ya Oke, nice bro ya Oke, itu dia yang kedua Dan sekarang yang terakhir Tas dari Noxelic Lumayan gede Tapi gak gede-gede amat bro ya Ini belakangnya oke Ini ada busa-busanya Terus ini Ya ada selempangnya juga bro Set Jadi miring ini Oke Terus ini tampak depannya Oke, ini ada seleting Buat masukin Buat peralatan gaming yang lainnya bro Sebelah sini Oke Sekarang kita bakalan lihat Oh ini juga sama bro Ini disablon juga Ntar gue bakalan cek Ini gampang copot apa enggak Oke, kita lihat dalemannya bro ya Oke, seletingnya ini dari pinggir ke pinggir Set Oke, kita lihat bro Eh, nyangkut Oke Ini ada dua bro ya Sebelah sini Sama sebelah sini Kalau yang ini kayaknya untuk nyimpan keyboardnya Kalian tinggal buka Nah, ntar keyboard kalian tinggal masukin ke sebelah sini Atau mungkin Laptop gaming juga bisa bro Oke, kayaknya bisa bro Dan yang sebelah sininya mungkin untuk Headset bisa Mouse bisa Atau yang segala macamnya bisa bro Lengkap bro Oke bro, tanpa berlama-lama lagi Kita langsung lihat aja performa dari Noxelic ini Let's go Oke, untuk Noxelic Noxling Dia punya panjang sekitar 16 cm Lebar 12 cm Dan tinggi 1 cm Nah, untuk bahannya itu sendiri Ini benar-benar bertekstur lembut Terus juga untuk logonya ini dibordir Nah, untuk dalamannya itu sendiri Ini dilapisi dengan kain warna hijau Dan di dalamnya ini ada busa Untuk melindungi mouse kalian Untuk resletingnya ini udah pake YKK Yang artinya resleting ini berkualitas Nggak gampang patah atau rusak Oke, gue udah nyobain Sekitar 5-6 mouse yang mulai dari ada kabelnya Sampai yang nggak ada alias wireless Dan semuanya ternyata masuk ke Noxling ini Nah, karena gue penasaran dengan Noxling ini Gue coba jatohin mouse Dari ketinggian sekitar 1,5-2 meteran Dan hasilnya Mouse gue baik-baik aja pak Oke, sekarang kita bakalan masuk ke Noxling Novus V2 Yaitu Tas Gaming Head Set Untuk ukurannya Noxling Novus V2 ini punya panjang dan lebar yang sama Yaitu sekitar 23 cm dengan tinggi 10 cm Oke, untuk bagian depannya ini ada kain bertekstur Plus juga logonya di sablon Tapi nggak usah khawatir ini lumayan kuat Bila gue cobain dikorek-korek Masih oke Terus bagian belakangnya ini ada kantong buat kalian nyimpan sesuatu Plus juga ini ada selempang atau tali buat dibawa kemana-mana Yang artinya kalian bisa copot atau dipasang lagi dengan gampang Oke, sekarang kita bakalan lihat dalemannya Untuk sisi gelapnya disini banyak banget slot-slot Mungkin buat nyimpan kartu atau chargeran atau kabel lainnya Plus juga ada lubang untuk kabel headphone Jadi misalnya kalian lagi berpergian pengen ngedengerin lagu Kalian tinggal pasang headphone kalian Terus kalian kabelnya masukin lewat lubang ini ke handphone kalian yang ada di dalam tas ini Nah, untuk sisi terangnya disitu yang ada jaringnya untuk nyimpan headset gaming kalian Untuk belakang, pinggir, dan depannya ini semuanya empuk Jadi bisa melindungi headset gaming kalian dari benturan atau ketika jatuh Oke, yang terakhir gue bakalan nge-review Noxelic Vortex yaitu tas gaming Untuk ukurannya panjang sekitar 54 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 12 cm Untuk bahannya ini sama kayak yang dipakai di Nocus V2 dan Noxling tadi Terus juga di depannya ada logo segede gaban tulisannya Noxelic Untuk bagian belakangnya, di sudut-sudutnya ini ada kayak busa gitu Untuk menjamin kenyamanan kalian ketika kalian pakai Plus juga ada satu selempang atau tali yang bisa detachable Jadi kalian bisa dipasang di sebelah kanan Atau mungkin kalian lebih cocoknya dipasang ke sebelah kiri Oke, untuk dalamannya ini dibagi jadi 3 bagian Yaitu yang pertama untuk keyboard gaming kalian Atau juga mungkin untuk laptop gaming kalian Ini ukurannya lumayan besar Jadi kayaknya hampir semua jenis keyboard bisa masuk Atau juga laptop gaming kalian bisa masuk ke sini Bagian kedua ini yang di tengah ini untuk mousepad kalian Ini support sampai mousepad yang paling panjang atau extended version sekalipun Dan yang ketiga terakhir ini ada 3 slot Kalian bisa masukin mulai dari headset gaming kalian Terus untuk slot keduanya kalian bisa masukin mungkin Handphone kalian atau juga mouse gaming kalian Dan untuk slot yang terakhir kalian bisa masukin apa aja Termasuk handheld gaming kalian Gue ngetesnya pakai Nintendo Switch dan itu masuk Kesimpulannya tas gaming dari Noxelic ini cocok banget Buat kalian yang suka bepergian Misalnya main game ke rumah teman kalian Atau ke turnamen-turnamen besar Biasanya kalian harus bawa gaming gear sendiri Ini cocok banget buat kalian Buat kalian yang nanya bang ini tahan air apa enggak Gue udah ngetes kalau air yang kayak grimis gitu Padahal kecil-kecil airnya nggak terlalu deras Itu masih aman bro Tas gaming ini masih aman Airnya nggak tembus ke dalam Cuman kalau hujannya deras banget Gue ngetesnya pakai keran air yang besar banget Terus dibolak-balik-bolak-balik selama berapa 30 detik atau sampai 1 menit Dan itu mulai tembus lewat resleting-resleting Soalnya disitu ada sedikit celah resleting Jadi air bisa masuk sebelah situ Jadi gue nggak saranin Bawa tas ini sambil hujan deras gitu bro ya Mending kalian berteduh nunggu hujannya sampai grimis Itu baru oke pak Jadi dari hari ini Kalau kalian suka video ini Jangan lupa like Thank you banget yang kalian nonton Salam Gamer Sjati Jangan lupa like